30 tahun yang lalu pekerja dari Indonesia ramai ingin ke Malaysia, tapi sekarang berbeda. Pekerja dari Asia Selatan dan Bangladesh booming ke Malaysia, bahkan sekarang bisa ditemui di banyak tempat di negara Melayu tersebut. Malaysia juga turut kesal dengan perilaku buruk dari oknum pekerja asing itu yang sempat ramai di media-media. Lelaki warga Bangladesh ditahan selepas memandu kereta secara melawan arus di kilometer 26.5 Jalan Johor Bahru Mersing, Siga Tular di Facebook semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Supertenen Husin Zamora berkata, suspek berusaha 43 tahun itu ditahan pada jam 3.15 petang di kawasan hentian bas Kota Tinggi. Dalam kenyataan, beliau berkata perbuatan berkena di kesan bagian penguatkuasan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kota Tinggi menerusi rakaman video tular berdurasi 50 saat. Video terbabit menunjukkan kereta berwarna putih dipandu secara melawan arus atau sonsang sehingga membaikkan nyawa pengguna jalan raya. Siasatan juga mendapati lelaki terbabit tiada lesir memandu. Hasil saringan ujian air kencing didapati negatif dada manakala kereta terbabit tiada rekod jenayah. Terima kasih kerana menonton! Lampakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Sehubungan itu, kami telah membuat tunjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Ini bukan diskriminasi. Tapi masalahnya, sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi. Malah, mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang dia orang ini telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Haa, siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ini berhampiran dengan Udu. Dulu, tempat ni popular dengan Metro Jaya, zaman-zaman 90an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung, dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah, semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok, korang akan rasa macam, eh, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Ok, korang pergi pula ke area gombang. Haa, tahu tak? Orang terkejut gila, rumah banglo, mewah banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan, itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Haa, menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi, yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan, area Taman Harmoni, area Sungai Cincin, juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan, ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi, yang peliknya, ada sumber mengatakan, mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card. Boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni, mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak sampai satu hari nanti, mereka menjadi YB di tempat korang. Haa, time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, sahabat-sahabat TikTok. Sejarah, sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni, ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu, kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni, kes-kes jenayah berlaku. Haa, masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Haa, dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Haa, lepas tu, ada sifat orang cakap tolong-menolong. Haa, orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita, berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim selayang, diorang punya lah. Diorang nak claim sungai buluh, diorang punya lah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Haa, lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan, dekat sungai buluh dan sayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat, macam orang Indonesia tu, dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik, peningkatan jenayah warga asing, kali ni memang tinggi, berbanding tahun 1980-an dulu. So, sebagai rakyat Malaysia, yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkan lah. Apa yang perlu kita lakukan, untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkan lah. Betul tak korang? Haa, ni Bangla, haa. Ni Bangla sini buat satu kedai. Haa, tengok sini dia boleh buka, tapi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini, lagi ni kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini tak boleh parking. Haa, tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Haa, nanti besok, haa. Ni lebih kecil, haa. Mesti angkat tindakan, haa. Lebih kecil, haa. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, juga turut menyoroti banyaknya pekerja asing di Malaysia. Salah satunya yang ramai dari Bangladesh. Ia menjelaskan kenapa banyaknya warga asing di negara mereka. Kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil-kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi, dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini dan kita sekarang ini pun 2 milion lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua tapi kita sahaja tak mau buat. Itu saya kata sengajalah. Saya tak tahu pasal apa. Pasal kata kununya gaji rendah. Tapi gaji yang nak dibayar kepada pekerja Melayu lebih tinggi daripada kepada orang lain. Umpamanya dalam restoran, restoran mamak umpamanya, dia sanggup bayar RM3,000 sebulan. Orang bukan Melayu dapat semua RM1,500 tapi masih tak dapat kerja. Kununya kerja dalam restoran teruk. Kerja, semua kerja teruk. Sampai duduk dalam restoran aircon pun teruk. Kerja dalam supermarket pun teruk. Saya tak tahulah apa dia teruk. Nak kata kaji tak bayar, orang bayar. Masa kita berasa tak tertekan. Kalau tak kerja pun, ada ibu bapak boleh bagi makan. Makan cukup lah. Dapat motor cycle lagi. Boleh main jadi mat rempit. Jadi tak mahu kerja. Kalau kerja pun, ada orang main cerita ke saya, ambil kerja, dua hari kerja lari. Ada bila panggil orang for interview, 30 orang panggil, dua orang saya datang. Saya pun tak faham. Kenapa tak mahu kerja? Kalau kita tak kerja, kita tak keluar barangan ataupun khidmat, kita jadi miskin. Dan negara jadi miskin. Nah, Sobat Maju, begitulah kondisi di Malaysia saat ini. Banyak TKI mulai enggan bekerja di Malaysia. Dan mencari peluang di negara lain yang menawarkan kondisi kerja yang lebih baik. Sementara itu, pekerja dari Bangladesh mulai mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang oleh TKI. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!